Sosok Heri Gunawan, pelaku perampokan bank di Lampung yang diduga memiliki riwayat penyakit jiwa. Pelaku perampokan bank Arta Kedaton Makmur Lampung, Heri Gunawan, telah ditangkap setelah aksinya digagalkan saat pambang. Dalam melakukan aksi perampokan, Heri Gunawan dibantu dua rekannya yang kini masih buron. Kasus perampokan ini mengakibatkan tiga orang mengalami luka tembak karena pelaku membawa senjata api jenis airsoft gun. Saat melakukan aksi perampokan, pelaku tidak membawa identitas sehingga polisi melakukan penyelidikan melalui sidik cari pelaku. Di Reskrimung Polda Lampung, Kombespol Reynold Hutagalung menyatakan pelaku merupakan warga Bandar Lampung yang berusia 42 tahun. Saat pelaku diamankan, sama sekali tidak ditemukan data identitas diri. Pelaku diketahui warga Bandar Lampung. Pelaku merupakan pekerja serabutan. Bebernya pada Jumat 17 Maret 2023 dikutip dari Tribun Bandar Lampung.com. Diduga pelaku memiliki riwayat penyakit jiwa karena memiliki Kartu Kuning Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Lampung. Humas RSJ Lampung, David mengatakan, kartu kuning atas nama Heri Gunawan dikeluarkan oleh pihak rumah sakit dan harus dibawa pasien ketika berobat. Saya belum dapat memastikan lebih jauh karena kepemilikan kartu atas nama Heri Gunawan. Memang kalau dari kartu itu milik RSJ, tapi nggak tahu benar apa tidaknya dan belum bisa dipastikan juga. Kalau model kartunya memang benar, ya punya RSJ Lampung, jelasnya. David tidak bisa mengungkap riwayat penyakit yang diderita Heri Gunawan karena melanggar undang-undang. Namun ia akan membuka rekam medis pelaku jika diminta oleh pihak kepolisian. Semua ini untuk mendukung proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, ungkapnya. Berikut motif perampokan. Heri Gunawan sempat merampas tas berisi uang 300 juta rupiah dari tangan saat pambang, namun aksi perampokannya berhasil digagalkan. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan pelaku merupakan pecandu narkoba. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku, motif perampokan diduga karena pelaku ingin menggunakan uang hasil perampokan untuk membeli narkoba. Motifnya, berdasarkan pengakuan pelaku, dia merupakan pengguna aktif narkoba jenis putau. Jadi diduga hasil pelaku merampok ini akan digunakan untuk membeli narkoba. Paparnya pada Jumat 17 Maret 2023. Petugas telah melakukan tes urin terhadap pelaku untuk memastikan kondisi pelaku saat melakukan aksi perampokan. Tes urin masih kami ambil dan hasil pengecekan menunggu lebih lanjut. Sambungnya lagi, diduga pelaku dalam aksi perampokan ini berjumlah 3 orang. Pelaku yang saat ini ditangkap merupakan eksekutor, sementara 2 pelaku lain masih menjadi buron. Jadi pelaku berinisial HG ini bersama 2 orang lainnya menggunakan 2 sepeda motor, lalu berhenti di depan bank Mayora. Jadi total pelaku sebenarnya berjumlah 3 orang. Jelasnya, 2 pelaku yang masih buron bertugas menjaga di luar bank saat perampokan. Tapi yang turun dari motor hanya pelaku HG, sedangkan 2 pelaku lainnya menunggu di motor masing-masing sambil memantau situasi. Bebernya lagi. Pelaku kasus perampokan bank di Lampung dapat dijerat dengan pasal 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling berat hukuman mati. Selain itu, pelaku dapat dikenakan pasal berlapis karena memiliki senjata api. Kronologi Kejadian Kombesbol Ino Haryanto mengatakan, kasus perampokan ini berawal ketika saat bank-bank BPR Arta Kedaton bernama Tito Alexander dan teler bank bernama Agnes berjalan menuju bank Mayora yang berada di sebelah bank BPR. Keduanya ke bank Mayora untuk mengambil uang sebesar 300 juta rupiah milik nasabah. Saat keduanya telah kembali ke bank BPR, secara tiba-tiba pelaku merebut tas berisi uang 300 juta dari tangan Satpam Bank. Satpam yang bernama Tito mendapat bantuan dari Satpam Bank Mayora untuk merebut kembali tas berisi uang tersebut. Satpam kemudian masuk ke dalam bank Arta Kedaton untuk mengamankan uang tersebut. Namun, pelaku mengeluarkan senjata api softgun dan langsung menembakkan senjata api tersebut ke arah Satpam Tito dan mengenai perut samping sebelah kiri. Tandasnya, pelaku kemudian menembak Satpam Mayora dan membawa kabur tas tersebut. Pelaku kemudian mengambil tas berisi 300 juta di tangan Satpam Tito dan hendak melarikan diri. Namun, pelaku yang hendak kabur dihadang oleh karyawan bank yang membekah pelaku dari belakang dan merebut senjata airsoft gun yang dibawa pelaku. Pungkasnya, seorang karyawan bank bernama Hens tertembak karena berusaha menyelamatkan karyawan lain yang sedang menangkap pelaku. Para karyawan bank kemudian merebut airsoft gun dari tangan pelaku dan pelaku diamankan oleh petugas kepolisian.